Intro Salam Pemirsa Di kota Fox, Washington, Amerika Serikat Ada seorang bocah laki-laki malang yang menerita tumor di kepalanya Yang didiagnosis sebagai kanker ganas oleh dokter Operasi berhasil mengangkat tumor Namun, dia harus membayar mahal karena tumor ini Anak itu menjadi buta pas keoperasi Bu, apa aku masih bisa melihat lagi? Aku ingin sekolah Aku mau bermain sepak bola dengan teman-teman Kata bocah malang yang baru berusia 8 tahun itu sambil terisak Ibunya dengan sedih menghiburnya Nak, selama kamu tidak pernah menyerah Maka kamu pasti bisa melihat lagi Suatu hari nanti, Tuhan pasti akan tersentuh dengan ketabahanmu Sampai saat itu, kamu bebas melakukan apapun Oleh ibunya, bocah itu didaptarkan ke sekolah khusus penyandang tunanetra Dia adalah anak yang paling rajin di kelas Anakmu sangat cerdas Dia adalah murid yang paling cepat menguasai huruf Braille yang pernah saya temui Dia punya keinginan belajar yang kuat, tegar, dan sangat disukai teman-temannya Kata guru pemimpin pada ibunya Suatu hari, bocah itu dengan gembira berkata pada ibunya Bahwa dia telah ikut serta dalam pertandingan sepak bola tunanetra yang diselenggarakan oleh sekolah Dan ibunya pun memujinya sebagai anak yang pintar Si bocah tersenyum bahagia mendengar pujian ibunya Dan dengan penuh harap, dia berkata pada ibunya Apa aku hampir membuat Tuhan tersentuh ya bu? Aku akan segera bisa melihat lagi kan bu? Ya nak, selama kamu tetap tegar Pasti kamu akan membuat Tuhan tersentuh Sahut ibunya sambil mengusap lembut wajah polos anaknya Seiring berjalannya waktu Performa bocah itu juga semakin mengagumkan di sekolah Para guru maupun teman-temannya sangat menyukainya Di sekolah menengah atas Dia berencana menekuni bidang musik Dia berharap menjadi seorang guru musik Dan orang tuanya juga sangat mendukung keinginannya Suatu hari Ibu si bocah mengatakan bahwa seorang teman sekantornya dituntut ke pengadilan terkait masalah rumah Karena keluarganya miskin Dia tidak mampu membayar pengacara Sehingga ibu ini tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu temannya Setelah mendengar cerita ibunya Bocah memutuskan menekuni bidang hukum Dia ingin menjadi pengacara Dan membantu orang-orang miskin terkait masalah hukum Ibunya menasihatinya bahwa musik mungkin lebih cocok untuknya Namun dengan tegas dia berkata Bu, tolong percaya pada pilihan saya Pengacara pasti akan cocok untuk saya Pada usia 25 tahun Dia mendapat lisensi pengacara Dan berencana melamar pekerjaan di firma hukum Namun beberapa kantor menolaknya karena dia buta Kemudian dia memposting di internet Dan ingin menjadi pengacara untuk orang-orang miskin secara gratis Awalnya Semua orang ragu dengan kemampuannya Meskipun gratis Tapi tidak ada yang berani menunjuknya sebagai pengacara Karena tidak ada orang yang menghubungi dan memintanya sebagai pengacaranya Dia memutuskan untuk mencari peluang di luar Dia pergi ke stasiun kereta bawah tanah bersama dengan anjing pemandunya Saat menunggu di kereta bawah tanah Dia mendengar seorang wanita sedang berbicara di telepon Dari pembicaraan itu Dia mendengar wanita itu sedang mengalami masalah hukum Dan ingin menyewa pengacara yang lebih murah Wanita itu meminta rekomendasi dari rekannya Dia menunggu wanita itu selesai bicara di telepon Lalu secara aktif menghampiri wanita itu Dan memperkenalkan dirinya sebagai pengacara Wanita itu berkonsultasi sejenak dengannya tentang beberapa pengetahuan hukum Dan jawabannya sangat memuaskan wanita tersebut Saat itu juga dia memutuskan menunjuknya menjadi pengacaranya Di pengadilan Kepiawayanya sebagai pengacara Membuat orang-orang yang memenuhi ruangan pengadilan berdecak kagum Sebagai pengacara pemula Sudah membuat semua orang terkagum-kagum Dan ini semakin meningkatkan kepercayaan dirinya Dalam persidangan yang direkam itu Seseorang menggugah video pembelaan terhadap kliennya ke internet Dan tak disangka Video itu menjadi viral Dan dia pun seketika menjadi terkenal Semakin banyak orang yang menunjuknya sebagai pengacara Tujuan utamanya adalah memprioritaskan orang-orang miskin dan bebas biaya Kemudian baru akan memilih mengenakan biaya pada kelompok orang tertentu Seiring dengan ketenarannya Dia membuka firma hukum sendiri Seorang wartawannya mengaguminya secara khusus bertandang ke kantornya untuk kewawancara Anda menjadi pengacara terutama untuk membantu orang-orang miskin Boleh tahu apa yang mendorong Anda berbuat seperti ini? Sejak saya tidak bisa melihat lagi semasa kanak-kanak Ibu saya mengatakan kepada saya Bahwa selama saya bisa membuat Tuhan tersentuh Maka saya akan bisa melihat cahaya lagi Saya hanya ingin membuat Tuhan tersentuh dengan perbuatan saya Jawabnya sambil tersenyum Pria buta itu adalah Sirus Habib Wakil gubernur Washington DC Yang terpilih pada November 2016 lalu Dia juga merupakan seorang wakil gubernur tunanetra pertama di negara bagian Amerika tersebut Dia akhirnya membuat Tuhan tersentuh Meskipun matanya tidak bisa melihat Tapi dia bisa memberikan cahaya kepada orang-orang yang membutuhkannya Baginya, inilah cahaya yang sesungguhnya Cukup sekian dulu topik kita hari ini Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya